Intro Hai kawan muda, welcome back with me Esri dalam Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda So kawan muda, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa Beliau adalah seorang guru honorer dari Kabupaten Deyai Dan beliau mendedikasikan dirinya untuk membawa 30 anak asli daerah Yang akan berkuliah di Uni Muda, yang sudah dan yang akan berkuliah di Uni Muda Kita langsung sambut bersama dengan kita, kita bisa kasih tepuk tangan sekaligus Yang meriah, selamat datang Bapak, apa kabarnya hari ini? Baik, terima kasih, kabar saya baik Kabarnya baik, oke Bapak mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu buat kawan muda di rumah Ya hai, halo selamat siang semua, ini jam sorong sudah siang Saya nama Agustian Tatogo, bisa dipanggil Agus Ya, betul ya Oke, Bapak Agus, oke luar biasa Bapak Agus ini juga kawan muda adalah alumni PPG Bapak Bagaimana tuh, alumni di tahun berapa kalau boleh tahu Bapak? Saya alumni PPG, angkatan pertama PPG Prajabatan Daerah 3T Tahun 2018 Wow, luar biasa Dan nulus 2019 2019, luar biasa Berarti yang Bapak ambil itu, Bapak jurusan apa nih? Kita kepo, kalau guru PPG jurusan apa ini Bapak? Saya ngambil jurusan PPG pendidikan matematika Wow, pendidikan matematika Wow, teman-teman muda ini kita bisa kasih dapet tangan lagi dulu Ini luar biasa ya Jadi saya punya pengalaman Bapak, teman-teman saya tuh jarang sekali Orang asli Papua, apalagi lagi-lagi Suka sama matematika Kenapa ini Bapak suka sama matematika? Bapak bisa cerita dulu sama kita Ya, baik, mungkin cerita cukup panjang Tetapi saya bersingkatkan, nah ini podcast juga waktu yang singkat Nah, di waktu saya SMA, pelajaran yang paling saya tidak suka itu pelajaran matematika Oke Dan setiap kali ujian, nilai matematika pasti dibawa ke tuntasan Dan nilainya pakai bolpen merah itu Jadi, ujian nasional juga saya dapat tidak lulus Tidak lulusnya di pelajaran matematika Tapi bersyukur, di tahun 2010 itu ada ujian ulang Dan saya lulusnya di ujian ulang itu Ujian ulang, baik Nah, berapa hari kemudian ada dosen dari Universitas Sonata Dharma Yogyakarta Ya Mereka datang ngasih tes di SMA saya di Nabire Dan mereka minta pilih tiga jurusan Tiga jurusan Nah, saya pilih yang pertama bahasa Inggris karena pelajaran itu yang saya suka Ya Yang kedua bahasa Indonesia dan pilihan ketiga matematika Ya Satu bulan kemudian hasil pun datang Dan pemimpin saya bilang, Gus luar biasa, hebat, sudah lulus Wow, luar biasa Tapi saya tanya dulu, lulus di pilihan keberapa Dan pemimpin saya bilang, pilihan sambil angkat tiga jari Dibilangin pilihan ketiga Saya pikir-pikir pilihan ketiga adalah matematika Ya Dan saya sebenarnya shock saat itu Tapi malamnya saya berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan bahwa Saya harus, ini harus saya terima atau tidak gitu Karena saya berpikir bahwa matematika itu pelajaran yang menurut saya paling sulit Ya Paling sulit dan itu sulit dipahami gitu Malam itu saya berdoa dan paginya mungkin ada petunjuk Ya Bahwa masuk di jurusan itu Jadi ambil jurusan itu Baik, luar biasa Dan setelah itu saya memang berpikir bahwa ini tantangan besar Kalau saya ambil, tantangan besar Kalau tidak ambil, ini rugi Karena mungkin kita orang Papua Terutama mungkin orang gunung Yang menyukai matematika itu kan jarang sekali Benar Gitu Luar biasa Berarti Bapak ambil kesempatan itu Kemudian berarti Bapak S1-nya tadi Sanata Dharma Ya Saya S1 di Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Masuk 2010 Luar biasa Tadi penyituan selesai dalam waktu empat setengah tahun Wow, bisa kasih tepuk tangan Ini luar biasa nih Di tahun-tahun seperti begitu Tapi sudah ada anak Papua asli pegunungan yang kuliah S1 di Sanata Dharma Itu cukup luar biasa itu kampus itu menarik sekali Oke Baik, berarti Bapak kunjungan ke sini nih ada apa ini? Alumni PPG Kemudian main-main ke Uni Muda Sorong Kita kepo Tadi ada membawa 30 anak Bapak bisa ceritakan terlebih dahulu? Ya Saya sebenarnya lanjut dari Nabi Reh lanjut ke Makassar Karena di Makassar lagi lanjut studi Dan mampir lewat sini karena setiap tahun saya harus kunjungi Uni Muda Sorong Ada apa itu? Dalam rangka silaturami yang pertama Karena dosen-dosen di sini, rektor dosen dengan saya mungkin ke dekatnya cukup dekat Dan di lain sisi saya bawa sekitar belasan atau sampai puluhan anak setiap tahun Untuk masuk di Uni Muda dengan menguruskan Biasiswa KIP kuliah Biasiswa KIP Baik, oke Berarti setiap tahun, berarti sudah berjalan berapa lama ini Bapak? Dari tahun 2020 2020, wow Berarti sudah total yang tadi 30 anak Ya, 30-an lebih 30-an lebih? Ya, 30-an lebih 35 atau 36 sekitaran Oke, berarti ini siswa SMA saja atau ada SMK atau yang lain-lain? Ada siswa dari SMA, SMA umum dan ada juga siswa dari SMK SMK di berbagai jurusan Ada jurusan TKJ, ada jurusan otomotif dan lain-lain Sehingga untuk kuliah mereka pilih jurusan yang selenier Oke, baik Berarti di sini mereka masuk ke jurusan apa saja itu Bapak? Di hampir semua jurusan yang ada di Uni Muda Oke Yang lebih banyak pendidikan, baik itu pendidikan matematika, biologi, kemudian pendidikan TIK, PGSD, pendidikan PKN, kemudian aquaculture ada, manajemen, teknik sipil, teknik kimia Jadi hampir semua jurusan dan tiap tahun ada farmasi juga Farmasi? Ya Yang tinggal di apartemen, tetapi karena ini biaya bukan dari pemerintah Ini menurut keterangan dari Bapak Rektor Karena itu sementara memang tinggal di, tinggal sendiri cari dikos, dikontrak, dan seperti itu Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin kalau ada dana bisa langsung masuk ke apartemen Uni Muda Ya pasti bisa diurus lah seperti begitu Kami sangat berharap bahwa anak-anak ini bukan anak-anak pegawai negeri, tapi mereka anak-anak petani yang memang ada orang tua yang sudah meninggal, ada masih hidup tapi memang petani Sehingga kita berharap ke depan itu anak-anak memang harus tinggal di asrama yang disediakan oleh kampus Oke luar biasa, berarti setelah mereka 4 tahun, 3 tahun setengah kurang lebih kuliah di sini, kemudian mereka kembali atau seperti apa itu Bapak? Mereka selesai dari Uni Muda harus kembali ke daerah untuk membangun daerah, sesuai dengan bidang Iya, wow luar biasa, berarti ini mereka istilahnya dipersiapkan begitu, untuk kembali mengabdi lagi untuk daerahnya Mereka mempersiapkan SDM, mereka siapkan untuk kembali ke daerah Oke luar biasa, kita bisa kasih tepuk tangan lagi, ini keren sekali ini, kalau mudah jarang ada macam orang yang mau, apa ya istilahnya, mereka sadar gitu Kalau kita punya daerah ini, ke depan akan dibangun sama anak-anak muda Jadi kita kasih sekolah mereka, kemudian mereka dapatkan pendidikan yang layak, mereka sudah tahu nanti ke depan seperti apa, kemudian mereka kembali membangun daerah mereka gitu, luar biasa Betul, baik, baik, berarti kalau ada pertanyaan ini Bapak, pertanyaan seperti begini, kenapa sih Bapak mau membantu begitu, mendedikasikan dirinya Bapak untuk membantu mengirim anak-anak, kayak setiap tahun itu kan bukan hal yang mudah begitu Cari anak-anak, siapa yang mau kuliah, kenapa Bapak mau memulai hal ini Baik, terima kasih ini pertanyaan luar biasa, dan saya punya moto hidup sejak SMA ya, SMA lalu mulai dipertegas lagi itu di kuliah, karena saya mengambil jurusan guru, dan guru itu bagaimana mempersiapkan SDM Tetapi saya punya moto hidup, yaitu, ya I'm a teacher, I came to Papua, for out from lessness and adversity Ya, itu adalah moto hidup, dan sesuai kapasitas saya, bukan di pemerintahan, tetapi kapasitas saya sebagai seorang guru, bagaimana menghubungkan, ya dimanapun, tantangan apapun, kampus mana, mungkin ada kesempatan, oke kita masuk Nah, kebetulan, ya kita kerja sama dengan Uni Muda, untuk mempersiapkan SDM unggul Paling utama adalah bagaimana kita mempersiapkan SDM, barang yang lain itu gampang Benar, benar, wah luar biasa ini, luar biasa Berarti, kalau di dalam prosesnya begitu Bapak pernah ketemu tantangan yang sampai, kayak, aduh ini bagaimana ya, bagaimana ini anak-anak, mungkin surat-suratnya kah, atau seperti apa, apakah pernah ada hal-hal seperti itu? Ya, dalam setiap pengurusan itu, pasti banyak tantangan, eh, tantangan yang pertama karena, ya, ada orang tua, ada siswa yang mau lanjut di Uni Muda, tapi anaknya pegawai negeri Nah, pegawai negeri yang hidupnya pas-pasan, tapi memang seterah sistem tidak bisa, kita tidak bisa bantu Kemudian, ada anak yang, tantangan lain adalah, ketika mission-nya itu tidak connect Nah, kebetulan saya juga sebagai admin sekolah, biasanya saya bantu bagaimana kita menguruskan, kalau mission-nya tidak connect, kita uruskan melalui verbal lulusan, itu bisa, itu bisa atasi Kemudian, tantangan lain itu karena Nick-nya tidak connect, di Duk Capil Jadi, Nick yang ada di Duk Capil, yang dia sudah, ini tidak connect dengan yang di Dapodik, itu permasalahan besar di situ Nah, karena itu, jalan keluarnya solusinya, kita sampaikan dari awal, sejak dia kelas 3 Itu harus cocokan Nick yang di Duk Capil dengan Nick yang ada di Dapodik, supaya dia valid, connect Itu beberapa tantangan, ada tantangan-tantangan yang lain juga ada, tapi itu yang paling berat di situ Oke, luar biasa, tapi untung bisa terselesaikan gitu ya? Itu bisa terselesaikan Iya, baik-baik, luar biasa Nah, ada juga kalau tadi, ini anak-anaknya dari, asalnya dari mana-mana saja ini Bapak? Jadi, anak-anaknya kita itu, asalnya dari, ada dari Paniai, ada dari Kabupaten Diyai, ada dari Dugiai Wow, oke Itu tiga kabupaten yang bertetanggaan Bertetangga Itu peralamannya, Nabire, kalau dari Nabire sekitar 250 kilo Wow, saya lagi membayangkan, saya belum pernah ke Nabire, tapi ya, saya tahu di Nabire itu jeruknya paling manis Betul Itu keren sekali Kata jeruk Kota jeruk, ya Jeruk manis Disingkat Jerman Oh, keren, keren, keren Betul, betul, Jerman, jeruk manis dari Nabire, luar biasa Berarti, kalau tadi, kawan muda, Bapak sudah memulai program kolaborasi ini dari tahun 2020 Berarti sekarang sudah 2024, berarti sudah ada mahasiswa yang asli anak pegunungan yang sudah lulus atau baru mau lulus ini, Bapak? Ada satu siswa yang namanya Ellie Bobby, dan dia lulus dalam kurung waktu tiga setengah tahun Wow Ada siswa yang betul-betul dari KIP, itu sudah masuk semester tujuh, sudah hampir selesai, mungkin dalam tahun ini Ada yang selesai, ada yang mulai tahun ini akan, itu yang murni kita antar dari daerah ke si KU Muda Sorong Luar biasa, tiga setengah tahun sudah lulus Dan satu anak namanya Selvina PKI, dia juga berharap, termasuk Mesa Magai, itu bisa selesai dalam waktu tiga setengah tahun Karena mereka punya track recordnya itu cukup bagus dan aktif di kampus Wow, keren, keren, kawan muda, tiga setengah tahun itu bukan main-main loh itu Kayak kita belum tentu juga bisa, kita yang dengan apa ya, istilahnya kita dari kota belum tentu juga bisa lulus tiga setengah tahun Tapi ini anak-anak pegunungan, ini mentalnya nih, mental juara, ini luar biasa, ini kita bisa kasih tepuk tangan lagi, kita kasih tepuk tangan terus untuk mereka nih Mereka luar biasa sekali Oke, mungkin Bapak punya harapan-harapan ke depannya dengan kolaborasi ini mungkin Atau dengan anak-anak yang sudah datang disini, Bapak bisa kasih harapan-harapannya Oke, untuk anak-anak, untuk mahasiswa yang sudah kesini, bahkan yang sudah ada disini Yang sudah dapat KIP, terutama dari Kabupaten Diyadugiai Paniaya, termasuk Nabi G Bahwa ini bersyukur, beruntung bahwa kalian sekolah disini, kuliah disini Banyak orang yang sulit dapat beasiswa, untuk sekolah saja sulit, untuk urus beasiswa saja sulit dapat Jadi kita beruntung sudah kuliah dapat beasiswa disini Dan harapannya bahwa kita lebih cepat, ya kita fokus kuliah, aktif kegiatan organisasi, skill kemampuan harus dikembangkan Kemudian buat, bangun jaringan komunikasi dengan siapa saja, dosen kita punya teman-teman di kelas Kemudian mungkin bila perlu dengan mahasiswa lain di itu, sehingga koneksinya tetap jalan Sehingga dalam kurun waktu 3,5 atau 4 tahun, kita selesai dari kuliah, itu kita siap kerja Itu harapan besar dari saya sebagai pendamping yang membawa kalian kesini Dan karena kita dapat beasiswa, ini beasiswa dari negara, uang negara Dan uang negara dan ini tidak boleh kita putus, karena kalau putus di tengah jalan, itu yang rugi, itu termasuk kampus juga rasa rugi Dan nanti siswa sendiri juga rasa rugi, saya juga sebagai pendamping, saya rasa rugi berat di situ Seperti itu, sehingga kuliah-kuliah dengan benar, ya harus bisa selesai Syukur-syukur ada yang lulus selesai, lulus 3,5 tahun, 4 tahun, ya asal jangan menjadi mahasiswa Mahasiswa yang lama-lama selesai ya Menjaga kampus Luar biasa, ini keren sekali nih kawan muda, ini Bapak yang sangat luar biasa, punya hati untuk generasi Ini juga luar biasa, ini tidak semua orang punya hati untuk generasi ini Oke, selanjutnya Bapak, mungkin di akhir Bapak bisa kasih pesan dan kesan untuk Uni Muda Selama di Uni Muda, seperti apa? Silahkan Oke, baik, terima kasih Saya, saya alumni Uni Muda dan saya rasa bahwa Uni Muda itu membentuk pribadi jiwa saya, sikap saya untuk bisa memajukan Kedepannya bisa memajukan daerah dengan cara-cara saya sendiri, yaitu ya kita mempersiapkan SDM dengan cara yang bagaimana kita mengatakan Itu adalah salah satu hasil dari kita sekolah di sini Dan yang penting kita sebagai pribadi, belajar dengan benar, apapun tugas kita kerjakan Itu, dan terima kasih pada Uni Muda, sangat membantu saya Berharap ke depan juga banyak siswa yang kita antar ke sini dan banyak yang kita hasilkan Siap, oke, kita bisa kasih tepuk tangan lagi untuk Bapak Agus Luar biasa, oke kawan muda, terima kasih Bapak Agus Sudah bergabung di podcast kami Ini pembelajaran yang luar biasa Kita punya hati untuk generasi Dan kita membangun daerah kita dengan mempersiapkan SDM-nya Ya, SDM siap baru kita punya daerah bisa dibangun oleh kita sendiri gitu Jangan tunggu orang lain untuk membangun kita punya daerah seperti begitu ya Bapak Kita yang harus mempersiapkan diri untuk membangun daerah kita So, sekian Bapak untuk podcast hari ini Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya Nantikan terus video-video kita See you! Terima kasih banyak Bapak Terima kasih banyak Bapak